Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Hubungan asmara selebritas memang menjadi topik menarik bagi publik. Usia seleb perempuan yang lebih tua daripada pacarnya juga kerap menjadi sorotan. Ternyata, selama ini memang cukup banyak seleb cantik yang pernah pacari berondong. Karena selisih usia yang cukup jauh, beberapa pasangan itu pun tuai kontroversi. Ada pula yang mendapatkan dukungan netizen karena disebut begitu serasi. Namun, akhirnya hubungan mereka putus juga. Siapa saja kah mereka? Berikut deretan artis cantik yang punya pasangan berondong. Yunish Hara dengan Rafi Ahmad Kisah cinta Yunish Hara dan Rafi Ahmad sempat menjadi topik hangat pada tahun 2008 silam. Meski akhirnya kandas, kisah tersebut masih diingat oleh publik hingga sekarang. Pada tahun 2008 silam, Yunish Hara sempat jalin hubungan empat tahun dengan Rafi Ahmad. Hal ini cukup jadi sorotan media pada masa itu. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian dari Yunish Hara dan Rafi Ahmad adalah selisih umur keduanya. Saat itu, Rafi Ahmad berusia 21 tahun dan Yunish Hara 36 tahun. Meski selisih usia mencapai 15 tahun, ternyata mereka bisa menjalin hubungan yang cukup lama hingga empat tahun. Baru-baru ini, kisah mereka kembali jadi sorotan. Yunish Hara sempat menceritakan hal itu lewat kanal YouTube Ari Lasso TV sekitar dua tahun yang lalu. Melalui kanal YouTube Ari Lasso TV, Yunish Hara bongkar sifat asli Rafi Ahmad saat masih pacaran. Menurut ibu dua anak itu, Rafi Ahmad memintanya untuk selalu menghubungi. Pas pacaran sama Rafi, aku itu yang, diminta, harus suka ngabarin gitu, ya kata Yunish Hara. Sob hialat juba dengan Ariel Noah Vokalis ternama Ariel Noah memang menarik untuk dibicarakan. Tak hanya persoalan karirnya, kisah asmara Ariel Noah juga seru untuk dikuli. Terlebih usai sandang status duda, Ariel Noah terus jadi sorotan karena sempat menjalin hubungan spesial dengan beberapa wanita. Ariel Noah dan Sob hialat juba sempat berpacaran. Hubungan mereka tercium publik pada akhir tahun 2014 silam. Sejak saat itu, Sob hialat tidak lagi canggung memamerkan kemesraannya dengan mantan kekasih Luna Maya tersebut. Tampaknya, Sob hialat juba dan Ariel Noah gemar berpelesir ke luar negeri ini. Dalam foto ini, sejoli tersebut terlihat tengah berada di sebuah kapal dan mengarungi hirup pikup salah satu kota besar di Amerika Serikat. Usi Sulistiawati dengan Andika Pratama Andika Pratama dan Usi Sulistiawati jadi salah satu pasangan selebriti yang selalu harmonis. Ya, meski sudah belasan tahun menikah, Andika Pratama dan Usi Sulistiawati tetap mesrabak pengantin baru. Sebelum menikah, hubungan asmara Andika Pratama dan Usi Sulistiawati sempat jadi sorotan. Pasalnya, Andika dan Usi diketahui terpaut usia enam tahun. Selain itu, hubungan mereka juga disorot lantaran Usi yang saat itu sudah berstatus janda. Andika Pratama dan Usi Sulistiawati dikenal sebagai pasangan seleb paling harmonis. Kendati begitu, faktanya Usi dan Andika sempat tak mendapatkan restu keluarga. Orang tua Andika awalnya tak memberikan restu lantaran status Usi yang seorang janda. Kendati begitu, kini Usi dan mertua mempunyai hubungan yang sangat harmonis. Wulan Guritno dengan Sabda Ahesa Melihat gaya pacaran Wulan Guritno dan Sabda Ahesa yang intim, Muncul rumor keduanya telah menikah Siri. Terlebih, Sabda memanggil Wulan depan panggilan sayang, Hadi Jahku. Ketika ditanya hal apa yang membuatnya tertarik kepada Wulan Guritno yang 15 tahun lebih tua darinya, Sabda Ahesa tak memberikan jawaban klasik. Dulu Sabda Ahesa dekat dengan ketiga anak kekasihnya. Lantaran Sabda ternyata kakak kelas Shalom Razade, anak pertama Wulan yang usianya lebih muda dua tahun darinya. Sayangnya Wulan Guritno dan Sabda Ahesa kini kompak menghapus potret, mesra mereka di media sosial masing-masing. Sabda juga tidak terlihat mengajak Wulan untuk menghadiri ulang tahun Sang Ibunda pada 1 Juni 2023 lalu. Kalina Oktarani dengan Riki Miraza Kalina Oktarani mantan istri Deddy Corbuzier ternyata juga jadi salah satu seleb cantik yang pernah pacari berondong. Setelah menikah beberapa kali, diketahui bahwa dia sempat menjalin hubungan asmara dengan pria bernama Riki Miraza. Kabar itu cukup menghebohkan publik lantaran usia Riki Miraza terpaut 18 tahun lebih muda dari Kalina Oktarani. Tak berlangsung lama, hubungan asmara mereka pun kandas pada 2022 lalu. Chelsea Islan dengan Bastian Steele Seleb cantik yang pernah pacari berondong selanjutnya adalah Chelsea Islan. Pada tahun 2020 silam, Bastian Steele mengaku sempat berpacaran selama satu tahun dengan Chelsea Islan. Diketahui bahwa mereka memiliki selisih usia mencapai 5 tahun. Marsha Arwan dengan El Rumi Marsha Arwan menjadi salah satu seleb yang pernah pacari berondong. Dirinya pernah menjalin hubungan asmara dengan El Rumi yang usianya 3 tahun lebih muda. Setelah berpacaran selama kurang lebih 5 tahun, mereka akhirnya putus pada akhir tahun 2019 siang lalu. Anya Geraldine dengan Bio One Selanjutnya, ada nama Anya Geraldine dalam daftar selet cantik yang pernah pacari berondong. Diketahui bahwa dia pernah menjalin hubungan asmara dengan aktor Bio One yang berusia 2 tahun lebih muda. Sayangnya, hubungan yang terjalin pada tahun 2018 itu hanya berjalan beberapa bulan saja. Aw Karin Aw Karin merupakan seleb cantik yang pernah pacari berondong beberapa kali. Ada nama Gaga Muhammad dan Gangga Kusuma yang memang berusia lebih muda darinya. Sayangnya, hubungannya dengan dua pria tersebut sama-sama kandas di tengah jalan. Dinda Kanya Dewi dengan Derby Romero Seleb cantik yang pernah pacari berondong selanjutnya adalah Dinda Kanya Dewi. Dia pernah menjalin hubungan dengan Derby Romero yang berusia 3 tahun lebih muda. Sayangnya, kisah asmara mereka berakhir pada tahun 2010 silam. Deswita Maharani dengan Taufik Hidayat Mungkin masih ada yang belum tahu bahwa Deswita Maharani sempat pacaran dengan mantan pebulu tangkis Taufik Hidayat. Mereka sempat menjalin hubungan yang cukup lama hingga kejenjang pertunangan. Namun, akhirnya hubungan mereka kandas. Nah sobat itulah deretan artis cantik yang punya pasangan berondong. Bagaimana menurut sobat? Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam hangat dari Mimin Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih